selamat menikmati kangen gak sama aku, aku dengar-dengar ribuan orang rindu pada showroom Cinegracia, asik ribuan orang gak tuh, padahal cuman beberapa dong paling ini dapet snow is it snow? hai, apa kabar kalian semua gak baik-baik ya aku lupas sih, aku terakhir showroom kapan gak lama banget gak sih guys aku baru sampe rumah kalian semua gimana kabarnya? gimana kabar dan hari-hari kalian tanpa Cinegracia aku nge-lag gak sekarang? hai, ini masih nge-lag gak? dia jadi emang masih nge-lag yang bener iya serius aku gak ini nih, aku showroomnya cuman bentar doang masih nge-lag gak guys jadi siaran emang aja masih nge-lag gak guys? masih nge-lag gak orang gak nge-lag orang gak nge-lag jadi jadi aku pengen bilang tadi terputus gara-gara nge-lag aku udah lama banget terakhir terakhir aku showroom itu kapan kayak udah lama banget gitu gak sih bahkan aku udah nge-lag lagi makan yang biasa milan baru sampe rumah juga jadi emang kegiatan jagati portia tuh sekarang lagi padat banget kayak sepadat itu setiap hari dari semenjak aku gak showroom itu pokoknya selalu kegiatan dari pagi sampe malam emang kita semua lagi padat banget gitu aja sih guys makanya aku juga bingung gitu sama showroom sempet ini kapan ya karena setiap hari aku selalu sampe rumah kayaknya lebih dari jam 12 gak mungkin dong kalau misalnya aku sampe rumah aku showroom ini jam 1 atau jam 2 pagi itu gak mungkin banget kan jadi kayak aku juga bingung gitu jadi kayak maaf ya kalau misalnya kalian semua kangen dan nungguin showroom aku tapi aku udah apa banget dengan showroom dan pas jorek ngelag malah karena iya karena gitu aku selalu sampe rumah lebih dari jam 12 jadi kayak gak gak sempet juga showroomnya gitu dan dari kemen-kemen-kemen-kemen-kemen-kemen-kemen-kemen aku gak showroom selama aku gak showroom baru hari ini aku sampai rumah gak lebih dari jam 12 jadi aku sempetin showroom walaupun cuma bentar doang kayak 15 menit lagi udah mau jam 12 dan aku harus end showroom live aku aku gak bisa sempetin beberapa menit doang maaf ya semuanya rumah aku terlalu jauh ya emang home nah ini kemen-kemen Karena kalo aku sempet, aku showroom. Mungkin bestok, siap. Tapi gatau deh, liat besok sih. Sempet ada, pas waktu aku, apa namanya? Pas waktu lagi kegiatan yang cuma di malam doang gitu. Aku bener-bener dari pagi sampe siang sampe sorenya itu bener-bener pake buat istirahat. Karena selama ini kayak emang kegiatannya lagi padet banget. Jadi ketika ada waktu luang pengennya istirahat gitu loh guys ngertekan. Terus kayak waktu buat diri sendirinya juga jadi kurang gitu. Tapi lu kayak pengen mid time. Keduh. Istirahat, bobo. Gitu-gitu sih. Btw, thank you lampu diskonya Kayu Girl. Karista. Karina. Btw, hari ini Rapsodi 5 juta viewers. Thank you ya semua yang selalu dengerin dan selalu setiap nonton MV Rapsodi. Lagu kesayangan kita semua. Karena iya sih kemarin-kemarin tuh emang bener-bener lagi kayak tarik banget karena graduate-graduate member terus kan itu tiap minggu. Jadi ya gitu deh. Hmm. Bahkan belum sempet showroom kayak ngomongin yang member-member yang graduate kemarin-kemarin gitu loh. Terakhir aku showroom ngomongin member yang graduate tuh karena Dila. Setelah itu udah nggak sempet showroom lagi. Mohon maaf. By the way, tanggal 20. 20. 20. Ini. 8. Ada event Thank You Memories. Buat teman-teman kita. Jangan lupa kalian dapatkan tiketnya dan nonton ya. Jangan sampai kelewatan. Ingatin guys. Live streaming. Nonton ya. By the way, kalian gimana kabarnya? Selama ini. Bagaimana hari-hari kalian tanpa ditemani showroom Cinegracia? Terima kasih. 11.48. Pas banget. 48. Biasalah. Tanpa banget pilih masa. Aduh, memang waktu-waktu yang sekarang ini Waktu-waktu yang gimana ya Campur aduk banget gak sih rasanya Udah Ini apa namanya Kayak Turut Apa sih namanya basunya tuh Kayak terus-terusan gitu Yang bergerak, duet, last show, last show, last show ini, last show ini, last show ini, last show ini Pasti kayak Kalian juga Pusing gak sih guys Keliatnya Nolteater, last show, nolteater, last show Aduh Kulianya lancar, Kak, makasih Waduh, waduh Kehabisan stok air mata Waduh Aku lebih kecampur aduk sih Ya bingung aja gitu Tapi Kita harus tetap bangkit gitu Ya kalau misalnya Kita ikutan danjungnya Siapa yang semangatin Mereka Siapa yang semangatin teman-teman sekitar aku Terima kasih guys Kalian semua juga Jangan lupa Jalan kesehatan selalu ya Karena itu penting banget Jalan kesehatan itu penting sekali guys Iya sih emang udah melewatkan Banyak-banyak cerita ya Hape masuk tong sampah Emang kocek hape masuk tong sampah itu Emang aku belum ceritain ya Tentang hape aku masuk tong sampah Lupa deh Jadi waktu itu Aku Di tempat latihan Aku bawa Ini nih jeruk ceritanya Eh thank you lampu diskonnya Kak Buriri Kayu girl Kak Buriri 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 Emang ceritanya ceritain Pokoknya Kalau dari POV aku Aku tuh bawa jeruk Jeruknya Aku mau buang Di tangan kanan aku tuh Ada jeruk Di tangan kiri aku Aku pegang hape Aku mau buang sampah Aku buka tempat sampahnya Tapi Yang kubuang bukanlah Sampah jeruk ini Melainkan yang kulempar hape aku sendiri Jadi ya Lalu terus aku diem sejenak Terus kayak Hah? Loh kok? Loh kok? Salah lempar guys Loh kok hape aku tiba-tiba di tang sampah? Apakah aku yang lepar? Aku ini siapa? Aku dimana? Aku lupa? Udah gak ngerti lagi Shok sih Aku langsung kayak Ci liat deh Aku langsung Panggung Cisani Dia lagi deket aku kan Kebetulan Ada dia doang disitu Ci liat aku harus kayak gimana Itu hape-nya bener-bener udah nyantung Sama sampah-sampah Yang bau banget Aku kayak Gimana ini? Gimana? Aku gak mau ambil hape-nya Karena jorok Aku bingung kan Aku harus kayak gimana Untung ada Ini Kakak staff yang bantuin Diambilin hape-nya Pakai kantong plastik Terus aku cuci dia hape-nya Pakai sabun Clear Selesai Udah Dan hapeku kembali Seperti semula Makasih ya semuanya Iya Cisani Langsung kepalu emang Terus dia Ceritain ke Semua orang Setelah Terjatuh hape milik Shania Gracia Ketempat sampah Hape-nya aku cuci pake sabun Bener-bener Habis itu aku pake hand sanitizer Biar wangi Biar bersih Bersih ya guys Tung hape-nya ya Tung hape-nya milik Gracia Shania ke dalem tong sampah tapi dia juga ngapa ngapain karena dia juga gak bakal mau kan ambil HP itu dari tempat sampah aku aja gak mau gimana dia, jadi dia cuman kayak ketawa tolong kaget banget sumpah guys, geluduknya gede banget guys asli, tadi aku sampe di jalan sampe sini, gak samsek gak ada samsek hujan, tiba-tiba hujan geris banget, jujur tadi kering, terus tiba-tiba geluduknya gede banget, aku kaget banget asli-asli, maaf ya guys jujur, kaget banget barusan giling kalian kaget gak guys, jujurnya takut tiba-tiba aku tuh selalu takut sama youtube yang gede banget gitu ya tolong lewat, tolong lewat guys, tolong lewat tapi sekarang tuh emang ini ya, musim hujan jadi kemarin pun banjir gak sih tempat kalian kasian, kasian deh temen-temen aku ada kebanjiran rumahnya, tapi puji Tuhan aku tuh gak kebanjiran tapi jalan-nya emang agak banjir tapi masih bisa lewat gitu gimana temen-temen yang rumahnya kebanjiran sekarang udah gak apa-apa gak siapa yaj? siapa nih kak Sapa yaj? thank you loh dikasih ini gifnya kuil eh btw ini kuilnya warnanya biru guys lagi musim hujan kah? jujur aku takut ini kenapa sih hujannya gede banget tiba-tiba kagetin aja ah sumpah sumpah bentar lagi bentar lagi bentar lagi bentar lagi bentar lagi bentar lagi nih bentar lagi bentar lagi bentar lagi eh takut cahaya kilat yang amat tindahan menyember melewati dadaku ha duri-duri perasaan saya sekarang menancap di hatiku oh my god pada malam yang berbadai ingin tidur di sampingmu hujan berserta angin dan amat kencang mengetuk kaca di jendela ingin dibaluk kamu dan melupakan se... ha 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 mati lampu guys guys mati lampu guys eh jujur tadi kayak lampunya ini gak sih guys mati lampu tadi sempet ngedrop listrik aku kalian liat gak sih? tadi sempet ngedrop tadi liat gak sih lampunya kayak mati matinya matinya lagi tuh sebelum ininya mati terus wifi aku juga mati kan jadinya jujur ini gede banget sih hujannya petirnya juga tuh 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 kayak petir yang menyambar lewat jendela gitu tuh 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 gede banget kayak serem banget asli woy serem guys tolong kedip gitu kan tadi listriknya sempet ngedown ngedrop gitu wah kocak sih ini aduh bener-bener nih stay safe ya kalian semua juga kemarin pada kebanjiran gimana temen-temen kalian eh temen-temen semua pada kebanjiran gak kemarin aduh semuanya gak banjir lagi ya iya tapi hujannya gede banget sih kalo misalnya hujannya gede banget kayak gini asli 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 ternyai kalo hujannya kayak gini terus sampe besok pasti bakal banjir lagi nih takutnya iya stay safe ya kalian semua by the way thank you Papi Giru udah ngasih ini kuil ini kuilnya dalam rangka ini ya salju sumpah kaget denger kamu trik ya maaf kalo ada petir jangan tutup kuping emang kenapa? ini bener-bener kayak lagu pada malam yang berbadai gak sih? by the way kemaren aku abis bawain lagu pada malam yang berbadai lo sama abang pas special show-nya abang my favorite song kalian paling liat gak sih? di rumah kalian hujan gak sekarang? lagi hujan kayak gini juga gak? jujur tadi aku di jalan padahal ya bener-bener kering kayak bahkan popong sampe buka kaca hujan gak? hujan gak? kayak enggak enggak sama sekali bahkan grims aja enggak sampe rumah corong langsung hujan gede tiba-tiba petirnya hujan sampe aku kaget guys udah pokoknya kalian semua stay safe ya dimanapun dan ke kampung kalian berada LA cerah banget nih nanteng agung asli aku jadi takut kalo misalnya hujan kayak gini misalnya aku lagi tidur tiba-tiba aku udah kan petirnya gede kayak gini aku pasti bakal gua bangun terus aku bakal ngiranya kayaknya wah kayaknya ini udah akhir zaman deh kayaknya ini apakah ini saatnya aku langsung berdoa udah sih besok gue tidur lagi langsung berserah aja sama Tuhan jangan deket-deket jendela oke mau menjauh dari jendela senter berasa badai ini lantai 25 hati-hati ya kak itu kan juga mikir kayak gitu kan sama face yaudah guys kayaknya aku mesti menyudahkan showroom ini memang sih udah sempet nonton showroom aku yang mendadak dan cuma sebentar ini karena sampe rumahnya juga malam jadi baru sempet sekarang showroomnya maaf ya nanti kapan-kapan aku bakal showroom lagi petirnya asli setelah sekian lama akhirnya aku showroom juga abisnya pada bilang kangen sama aku jadinya aku kayak hmm pada kangennya yaudah deh showroom deh gitu semuanya gumes-basis kalian semua wucu banget AFA nya aku pengen punya AFA nya nanti kapan-kapan kita nonton showroom super girls lagi ya hmm jadi saya dapet ini Jangan lupa kalian nyalain notifikasinya kalau misalnya jadi pas aku klik live corom tuh kalian langsung aja notifikasinya terus bisa langsung klik Gitu Jadi semuanya selamat istirahat nanti kita cerita-cerita lagi kita ngomong-ngomong lagi Yang banyak oke di corom dan pokoknya semuanya stay safe dan juga kesehatan selalu ya Karena disini seperti hujan badai guys jujur ini gede banget hujannya Bisa di atas itu kalian bisa denger sendiri dan bisa lihat sendiri Tadi petir-petirnya menusuk melalui kasih jendela aku Terima kasih Tuh kan ini petirnya lagi tuh Petir maning petir maning petir maning Sampai bergetar guys Dindingnya Pintunya dan jendelanya kacanya bergetar Di rumah kalian mati lampu kah? Puji Tuhan gak sampai rumah sih aku emang Kasih Tuhan Tuhan baik banget ya Kalian semua jangan lupa Bobo SS time oke Ih petirnya lihat gak barusan Nih bentar lagi suaranya nih Terima kasih Tepak Terima kasih semua Dadah Jangan kesehatan ya Sampai jumpa di show rumah aku selanjutnya Selamat bobo Makasih 1784 Penonton yang nonton aku Cuma berapa menit doang Terima kasih Papi Giru Buat kuilnya juga Dan semua gift-giftnya Semuanya makasih banyak Absen dulu tuh kan aku kelamaan gak showroom Aku tuh lupa gitu ya Ritual showroom tuh kayak gimana Lupa loh guys Makasih Kak Tom-Tomnya udah tidur Udah tidur, oke siap Makasih Kak Tama, Makasih Kak Tiara Adinya Gracia, RF Durable You Girl Karista Adorable Oh ini ya, adik kakak ya Sama RF Makasih Kak Reza Makasih Kak OPEC21 Makasih Buriri Asik Buriri Bahasa Jepang ya Nama Jepang ya Buriri Terima kasih Sapa Yaj Semangat terus kalian semuanya kegiatannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku rambutnya dipotong sih Kata siapa Kalau aku gak dipotong rambutnya Ini kalau aku potong rambut marah-marah lagi Siapa nih yang marah-marah Sekarang aja aku gak potong rambut Ini bukan dari kalian Soalnya warga showroom aku gak ada yang sotoy ya kan Warga showroom aku kan semuanya baik-baik dan sayang sama aku Asik Canda sayang Makasih sayang-sayangku semuanya Makasih banyak ya Senang bisa berbincang walaupun hanya sebentar Dan agak ngelek dan biar kendalanya juga ya Malam Jumat nih bosku Kebetulan Abis ini mau mandi, mau siap-siap Eh, mau siap-siap Ya bener, mau siap-siap tidur Bye guys, God bless you all See you Kabar-kabarin ya guys Bye guys